hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel heri lelono kumpulan drone murah nah kali ini drone murah yang saya akan review fiturnya adalah drone l9 kalau mau terharganya cek link di bawah ya Oke gini eh saya beli versi yang satu baterai Cuma saya kebetulan ada punya drone P10 ternyata bisa baterainya cocok juga dengan drone l9 ini ya jadi baterai drone l9 ini baterainya universal artinya ada beberapa baterai yang sama dengan drone l9 ya jadi lumayan kalau misalkan baterainya rusak jadi cari cari carinya gampang gitu ya Oke kita langsung buka nah ini dia desainnya depannya kotak nih depannya kotak ya jarang yang kayak gini biasa melendung gitu ya melengkung ini kotak tampilan seperti ini ada tulisan air volt nah kemudian dari depannya ini ada sensor ada LED kameranya sudah ESC elektrik ini hanya satu kamera ini hanya ini aja tempe ayah apa ya eh variasi doang enggak ada fungsinya ini ada kamera ternyata udah optical flow kita coba nanti fiturnya ada tiga titik untuk sensornya ya depan kiri kanan oke dan ini sudah brushless tuh Hai yang bagus lagi baling balingnya tipis ya tapi ini tentu dan kuat oke nah sudah tahu lah ya bentuk bentuk dronenya seperti ini jarang bentuk drone masih jarang bentuk seperti ini ya desain depannya gitu keren terus ada ld-nya nih di depan belakang dan ini kalau menurut saya sih cukup agak menguras baterai juga ya karena warna ld-nya kan butuh-butuh power juga ya kita langsung nyalakan dronenya responnya kayak gini Oke hanya bunyi pip-bip tidak ada reaksi di kamera ya Oke terus remote-nya nih remote-nya sedikit saya bahas fiturnya ini tombol on-off flip 360 ini obstacle take off sorry up down kamera naik turun kamera speed ini retrun ya sama headless mode ini untuk trim ternyata masih ada fungsi tombol trimnya ya jadi tekan ini baru digeser untuk trim ini take off dan landing juga emergency stop di depannya enggak ada tombol apa-apa ini Holdernya cukup lumayan aman buat buat handphone ya Oke saya nyalakan drone-nya ini langsung terhubung ya jadi di drone L9 ini enggak perlu kalibrasi kalau tuasnya saya naikkan ini langsung nyala Oke ya kan jadi enggak ada kalibrasi 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 langsung nyala dia nah kita coba langsung terbangkan dan tes fiturnya seperti apa Oke sekarang drone-nya sudah nyala remote sudah nyala kita langsung take off aja di di lantai di tanah ya ini tombol take off ini oke nah jaraknya satu meteran atau dua meter ya satu meteran lah ya untuk pada saat dia ada hop ring satu meteran atau dua meteran lah ya kurang lebih ya dua meter lah ya dan drone ini eh teman-teman bisa lihat sangat stabil ya ini enggak saya pakai remote dia tetap di titik penerbangan ini membuktikan kalau drone L9 ini punya optical flow dan optical flow nya berfungsi dengan sangat baik nah kita coba landing naikkan dulu ya oke landing batalin emergency stop ini kita coba oke fitur take off landing berfungsi dengan baik dan emergency stop jadi satu tombol ada tiga fungsi ya berfungsi dengan baik take off yang kedua oke aman nah berikutnya coba oke anginnya kenceng banget speednya agak sedikit lemah ya oke oke sebentar oke kita kasih trim dulu ya ini fungsi trim tekan saya majuin oke cukup trim oke caranya gitu ya tuh trim oke jadi sedikit membantu untuk kestabilan drone ya jadi tekan ini baru tuasnya diarahkan kemana headless mode kita coba turun lagi headless mode oh retrun ya coba retrun saya jauhkan tekan tombol retrun ini 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 oke retrunnya satu arah terlihat sih cuma ya kalau drone kayak gini nggak terlalu berfungsi banget ya retrun itu ya headless mode nya kita coba turunin headless mode nya ini tekan agak lama nah ini headless mode oke oke ini ya posisinya kiri kanan mundur maju oke headless mode nya juga terlihat berfungsi oke dikembalikan ke normal terus flip 360 derajat oke oke belakang bisa jatuh ternyata saya terlalu buru-buru ya flipnya kiri kanan depan belakang dan dia nggak stabil langsung saya flip akhirnya jatuh oke saya kira nggak kalau gini lebih baik kita matikan dulu ya aman sih jatuhnya karena ini jatuhnya di rumput-rumputan ya dan tadi langsung mati jadi nggak nggak khawatir nggak khawatir drone nya bermasalah tapi wajib dimatikan ya terus di hidupkan oke ini nggak ada kalibrasi langsung terkoneksi kita langsung take off di tangan oke take off ya nggak ada masalah kan oke karena jatuhnya di dirumput ya dan itu pun nggak terlalu tinggi flipnya sekali lagi saya gunakan speed 2 flip depan ya ini flip tuh ini oke nggak masalah ya cuma tadi tapi kenapa dia jatuh karena saya terlalu cepat kiri kanan depan belakang ya akhirnya dia nggak stabil langsung jatuh tapi aman flipnya oke aman lah ya sekali lagi deh biar yakin oke aman kan oke berikutnya coba kita coba fitur eh obstacle nah ini obstacle tuh ini oke agak geser sedikit anginya kita stabilkan dulu anginya lumayan kenceng ya udah sore soalnya ini obstaclenya ini saya turunkan dulu sebentar oke 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 coba kita langsung ke obstacle ya nah ini sebentar ini kalau obstacle biasanya powernya agak turun ya oke aktifkan dia indikatornya lampu berkedip ya saya kasih trim dulu dia dari samping sini oke bunyi pipip obstaclenya coba oke bunyi pipip ya jadi oke ada bunyi pipip dan dia langsung bergeser terus indikatornya juga ada di lengannya itu berfungsi dengan baik oke anginya cukup kurang bersahabat ya jadi mendorong walaupun dia ada optical flow dia masih bergeser sana sini oke saya kira langsung ke speed ya ini speed 1 satu catatan untuk drone R9 ini speednya kurang kurang ya kalau mau saya ini speed 1 lambat banget speed 2 oke speed 2 nih lambat banget ya tuh speed 2 full speed speed 3 oke speed 3 nih powernya kurang ya kalau mau saya di R9 ini powernya kurang mau saya kurang dia sebetulnya punya eh dinamo yang bagus sudah brushless tapi di powernya masih kurang kalau mau saya oke oke ya di powernya agak sedikit lemah di speed 3 pun tapi ya kalau misalkan angin-angin kecil sih 1 2 3 ya ini sekali lagi nih speed 3 nih kalau angin-angin kecil sih nggak masalah ya tapi kalau angin besar harus hati-hati juga nih oke saya kira cukup untuk fitur sudah semua tinggal kita coba tes hasil kameranya ya langsung auto-lending nah ini kita tangkep slow banget turunnya sini dong L9 oke kalau nggak stabil udah mati ya cukup kita coba tes hasil kameranya kita coba eh hasil kamera dari drone L9 ini saya di bawah ya aman saya gunakan speed 2 take off oke ini dia nah ini view nya selfie ya oke nah saya mundurin oke dan kita coba tes eh ESC kameranya ya ini saya turunkan tadi belum sempat di review oke ini turun wow 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 anginnya kenceng banget awas anginnya kenceng banget tiba-tiba kenceng banget ya sebentar oke agak sedikit kurang stabil kenceng banget anginnya oke langsung aja ESC nya kita coba nih talting atas coba talting bawah ya ESC nya berfungsi dengan baik nih bisa naik turun tapi kalau hasil kameranya temen-temen bisa lihat sendiri kayak agak burem gitu ya ini drone bagus tapi kameranya sayang banget nih agak burem-burem gitu ya oke angin kenceng banget oke kenceng banget anginnya ya tapi dia masih bisa ngelawan cuma ya untuk kamera ya pasti goyang ya oh kenceng banget anginnya kesimpulannya dari drone L9 dari desain saya suka banget dari segi bahan keren oke keren abis dari segi fitur juga semua berfungsi dengan baik semua berfungsi dengan baik terus juga lengkap ya fiturnya cuma satu catatan untuk drone L9 kameranya kurang kurang bagus lah ya nggak terlalu buram ya padahal disini sih memang udah udah nggak ada plastik nggak ada apa ya jadi buram saya kurang tahu kenapa terus di power juga menurut saya agak kurang tapi kalau diterbangkan di di outdoor dengan kondisi angin yang nggak terlalu kenceng sih masih aman masih nggak ada masalah ya cuma kalau terlalu kenceng angin ini agak sedikit kurang bagus lah ya agak sedikit mengerikan tapi ya masih oke lah untuk di koleksi bagi temen-temen drone L9 ya saya kira cukup untuk hari ini review fitur dari drone L9 mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa berikan like comment like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh